Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kelepon desert bowl pertama-tama saya akan membuat whipped creamnya terlebih dahulu disini saya menggunakan whipped cream cair 150 yang sudah dingin kemudian ini kita mixer hingga kaku setelah kaku seperti ini, kita matikan mixer kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan kemudian 60 ml susu kental manis dan 65 ml santan instant sebelumnya, santan ini saya masak dengan sejumput garam hingga mendidih kemudian dinginkan lalu mixer kembali hingga semua tercampur rata kemudian aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan semua tercampur dan masukkan ke dalam piping bag sekitiga sekarang kita membuat cake pandannya disini ada 4 butir telur dan gula 3 per 4 gelas esp 1 sendok teh mixer adonan hingga putih dan berjejak setelah berjejak seperti itu, kita matikan mixer ayak 100 gram tepung bersama dengan susu bubuk 1 saset kecil kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah hingga tepungnya tercampur dengan rata kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan jika kalian suka, tambahkan sedikit pewarna hijau agar cakenya terlihat lebih cerah kemudian aduk lagi kembali hingga rata kemudian masukkan 120 gram margarine yang sudah dicairkan aduk kembali hingga tercampur rata pastikan semua adonan ini tercampur dengan baik agar nanti pada saat di oven tidak lagi menjadi bantat disini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti jika kalian tidak punya kertas roti bisa diolesi dengan margarine kemudian ditaburi tepung terigu tipis-tipis ratakan permukaan cakenya sebelum dipunyai hentak-hentak beberapa kali agar udara yang terperangkap keluar kemudian oven dengan suhu 175 derajat disini saya menggunakan api atas dan bawah atau pada saat tes tusuk sudah tidak ada adonan yang melengket setelah matang angkat dan dinginkan sementara itu kita menyiapkan untuk inti dari kelapanya yaitu 2 lembar daun pandan 80 gram gula merah dan 200 ml air matang ini kita masak hingga mendidih setelah mendidih masukkan kemudian masukkan kelapa parut yang sudah dibuang hitamnya disini saya menggunakan kelapa yang setengah tua masak hingga air kulanya menyusut untuk tingkat kekeringannya sesuaikan dengan selera tapi disini saya lebih suka yang agak basah disini kemudian kita menyiapkan keknya untuk disusun ke dalam box potong sesuai dengan ukuran boxnya kemudian tata keknya ke dalam boxnya saya menggunakan disini box segi 4 dan ukuran 10x10 ya kemudian diatasnya saya lapisi dengan inti kelapa lalu timpa dengan whipped cream yang sudah kita buat tadi jika dirasa kurang kita bisa tambahkan lagi whipped creamnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian beri sedikit inti kelapa di tengah-tengah untuk mempercantik tampilannya kemudian hiasi dengan potongan daun pandan dalam satu resep ini saya menghasilkan 4 box oke selamat mencoba ya teman-teman jangan lupa subscribe like dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati